Enggak lupa kan yang ini Kalau di Arab Ya di Arab nih Ya di Arab Ulama radikalisme Disuruh tangkap Sama namanya Raja Arab Orang nomor satu di Arab Kalau di Indonesia beda Ya dunianya kebalik Kenapa saya katakan begitu Kalau di Indonesia Ya ada Ulama radikal Minta nangkap presiden Ya gimana gak kocak Coba Kalau yang tadi Raja Arab Nangkap ulama radikal Yang berkaitan dengan provokator dan ISIS Kalau di Indonesia Ulama radikal yang mendukung ISIS Mau nangkap presiden Dunianya kebalik Banget kebalik Itulah zamannya kan Gerut Kalau raja Arab Kerukan polisinya Suruh nangkap Ulama Ulama Ustad Ustad Yang Radikalisme Memprovokator dan sebagainya Ya Beda Yang di atas Kalau yang di atas Ulama yang selalu Menjadi provokator Pendukung ISIS Minta Nangkap presiden Majenun gak sih Para majenun gak sih Yang di atas Orang Arab Ya Orang Arab Nih ya Kerukan polisi Ya Kerukan polisi Karena raja Arab Ya Bersih keras Bersih-bersih Nangkapin ulama radikal Kalau yang di Indonesia Polisi-polisi Menjaga presidennya Ya Dari ulama-ulama Radikalisme Yang ingin menangkap presiden Yang ingin menangkap presiden Yang ingin menangkap presiden 年